Hai Oke dalam video modul hari ini kita akan membahas tentang cara membaca datasheet sebuah IC dimana data tersebut kita download langsung dari baik dari Texas atau baik dari alldatasheet.com ini hasil download sudah didapatkan yaitu IC TPS 51125 yang banyak digunakan oleh sistem 3V dan 5V sebuah laptop ya di datasheet sudah dijelaskan tentang cara sistem cara kerja sebuah IC walaupun dengan deskripsi itu berbahasa Inggris tentunya kita bisa memanfaatkan media Google kembali Google Translate dengan cara mengekspor dari PDF ini ke Word nanti kita bisa copy paste kan kata-kata ini di Google-Google Translate ini deskripsinya ini fiturnya yang kita akan jelaskan di sini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam pin-pin sebuah IC seperti VO1 power good atau power clock PCLK VO2 ini LL2 ini PIN power input ground semuanya sudah terdapat di dalam sebuah data sheet komponen yaitu di Hai device information device informasi seperti power in the power in the voltage-nya supply inputnya for 5 silakan anda lihat 5 volt 3,3 volt GND artinya ground power regulator 3 artinya 3,3 kurang 3,3 kurang artinya tidak alah tidak melebihi 3,3 volt Hai kurang dari 3,3 volt Hai power supply output output adalah output adalah output adalah keluaran input adalah masukan jadi input adalah Hai masukan Hai tempat masuk tempat masuknya atau bisa kita aplikasikan Hai input adalah sumur output adalah keran-keran airnya jadi input adalah sumbernya output adalah keluarannya hasilnya ada beberapa deskripsi di sini nanti bisa anda pelajari sendiri yaitu dasar data sheet Hai baik dari www.datasheet.com atau dari teksas instrument atau dari situs-situs lainnya yang menyediakan penjelasan-penjelasan detail tentang Hai sistem kerja Hai sistem kerja Hai sistem kerja atau sistematika sebuah komponen kita cukup memberikan Hai kuncinya kemudian silahkan anda kembangkan sendiri Hai ini ada aplikasi informasi juga seperti PWM operasi Oh sistem operasi Hai sistem operasi Hai sistem operasi PWM Hai deskripsi nya Hai deskripsi writing Hai banyak sekali banyak sekali tapi yang menjadi patokan seperti yang sudah dijelaskan dijelaskan Hai di dalam modul atau di dalam Hai di dalam forumnya ketika kita eksekusi sebuah isi itu cukup mengetahui di input dan output sebuah isi tersebut itu untuk di power beda lagi di klok Hai karena sebagian dari hampir keseluruhan hampir keseluruhan kerusakan laptop baik pati total atau no display bermasalah di input dan output sistem kerja sebuah isi Hai kenapa hanya bermasalah di power karena kan sistem dikarenakan sistem power supply switching lemahnya power supply switching adalah lemahnya sistem kerja power supply switching yang kedua adalah mikrocontroller Hai jadi salah satu saja sebuah sistem rangkaian rusak seperti power yang sering bermasalah pada power power supply switching si microcontroller yang berhubungan dengan clock data dan persignalan akan ikut terlibat dalam permasalahan tersebut jadi akan ikut-ikutan rusak walaupun sebenarnya dia tidak rusak Hai jadi sumber utamanya adalah power Oke sekian dan terima kasih gilas tentang cara membaca data sheet sebuah komponen yaitu dengan Hai menentukan deskripsi nya terus elektrikal karakternya tipikalnya aplikasinya Hai dan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah data sheet selebihnya bisa kita kembangkan lebih jauh lebih dalam lebih sesesifik mungkin dengan cara mengkofi mengkofi ini terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia atau yang sudah mengerti bahasa Inggris akan lebih mudah ya Hai dalam mempelajari sebuah sebuah data klasit komponen Hai di sini juga perlu diketahui adanya fungsi blok diagram Hai fungsi blok diagram dengan menggunakan simulasi gerbang logika ini kita melangkah ke elektronika digital Hai sebelum melangkah jauh ke dalam materi elektronika digital atau digital sistem karena digital akan bermain dengan sistem robotik dan sistem simulasi rangkaian otomasi Hai cukup bagi kita para teknisi adalah Hai mengetahui sistem kerja komponen dan mengetahui baik tidaknya sebuah komponen itu sudah cukup mewakili hai 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 seperti mengetahui teknik pengukuran input dan outputnya atau mengidentifikasi Hai karakteristik kerusakannya seperti mencabut komponen dan memasangnya kembali itu untuk mematikan sistem persignalan terlebih dahulu atau memanasi sebuah IC kita dengan cara merusak dulu sistem itu bertujuan untuk merusak dulu atau merot mematikan sistem persignalan yang terdapat dalam dalam motherboard dengan teknik cepatnya kita bisa mencabut baterai CMOS ya Hai walaupun dalam beberapa detik kita harus menunggu beberapa detik beberapa sekitar 10-5 detik Hai tanpa ditekan on-off dia akan terus sistem akan terus berjalan Hai lebih bagus kita langsung memanasi sebuah IC tersebut atau Resoldering ulang dan cara karena ketika proses Resoldering ulang berlangsung tanpa kita sadari kita mematikan sistem persignalan yang terdapat dalam sebuah IC Hai mungkin itu jawaban adalah kenapa sebuah IC kita perlu panaskan Hai selain dengan mengurangi dampak timbal atau rusaknya solderan sebuah komponen sistem persignalan pun menjadi faktor-faktor utama Hai ke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh